Apa? Apa itu? Kamu jemput ya? Satuan Tugas Pengamanan G20, Direktorat Polisi Perairan Udara Polda Jatim menangkap dua orang nelayan di area Pelabuhan Jangkar, Situbondo, Jawa Timur. Mereka ditangkap karena membawa ribuan bahan peledak atau detonator. Keduanya berasal dari pulau Raas Madura dengan tujuan Pelabuhan Jangkar, Kabupaten Situbondo. Saat pengeledahan, mereka sempat mengelabui petugas dengan menyemunyikan 5.000 bahan baku bom ikan di kotak Ikardus. Pelaku mengaku bahan baku tersebut akan dirakit menjadi bom ikan. Untuk kepentingan penyidik, selanjutnya pelaku dibawa ke Markas Kepolisian Direktorat Air dan Udara Polda Jatim. Dan mengangkut yang diduga itu merupakan bahan peledak ataupun bom ikan ya, karena yang bersama-sama sebagai nelayan. Yang bersangkutan ditangkap pada saat akan merapat ke Pelabuhan Jangkar, Situbondo. Dan setelah itu kami berkoordinasi juga dengan tim Jihanda dari saat beli moda Polda Jatim untuk melakukan upaya pengamanan dan penanganan. Pengamanan di laut dan di darat Kabupaten Situbondo terus diperketat. Hal ini dalam menjelang pertemuan Kepala Negara G20 yang rencananya akan berlangsung 15 dan 16 November 2022 di Pulau Bali. Pemirsa Perhelatan Besar KTT G20 semakin dekat sejak tanggal 13 dan 14 November di jadwal 17 Kepala Negara akan hadir di Bali. Dan sudah dipastikan ini pemerintah Indonesia akan memperketat ya pengamanannya dari berbagai lini tentunya untuk di kawasan Bali. Untuk mengetahui bagaimana persiapan pengamanannya sudah bergabung bersama kami Indira Ari langsung dari Jimbaran, Bali. Selamat siang Indira ini bagaimana sejauh ini pengamanan di sekitar wilayah Bali dan bagaimana rencana penerapan ganjil genap selama di sana. Baik, terima kasih Rekan Wilson dan juga Dita saat ini pihak kepolisian atau pihak Polri sendiri dalam rangka pengamanan C20 dan bersinergi dengan TNI telah menerjunkan sebanyak dari Polri sendiri sebanyak 9 ribu per tonil dan juga dari TNI sebanyak 14 ribu per tonil untuk mengamankan peralatan G20 ini dan peralatan G20 ini juga demi memperlancar mobilitas para delegasi yang terkait melakukan atau menerapkan ganjil genap jumlah titik di kawasan Denpasar dan Badung untuk memperlancar dan tentunya ya untuk memperlancar mobilitas para delegasi demikian dan untuk ganjil genap sendiri akan berlaku mulai hari ini hingga tanggal 17 November mendatang dan diterapkan pada pukul 6 pagi hingga pukul 10 malam demikian dan selain ganjil genap hal lain yang dilakukan juga demi memperlancar penghelatan ini salah satunya adalah pembatasan kegiatan masyarakat yakni work from home bagi sejumlah ASN yang berada di titik-titik tertentu titik-titik yang menjadi kawasan yang akan dilalui oleh para delegasi dan tentunya juga pembelajaran daring bagi sejumlah siswa yang berada di kawasan Badung dan juga Denpasar khususnya Denpasar Selatan kebijakan ini dilakukan untuk memperlancar demikian dan mengurangi mobilitas masyarakat di titik-titik sentral yang artinya tentunya akan dilewati oleh pihak delegasi dan terkait pengamanan sendiri pihak kepolisian Republik Indonesia memanfaatkan teknologi dan juga bersinergi dengan Kementerian Imigrasi dan juga Kementerian Dukcapil dalam hal pendeteksi awal untuk wajah bagi pihak-pihak yang dicurigai atau menjadi daftar pencarian orang pihak keamanan demikian dan baik itu saja yang dapat saya sampai ke video baik terima kasih Indira atas laporan Anda semoga perhelatan G20 ini bisa berjalan dengan lancar antinya selamat bertegas kembali selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Sampai jumpa